Intro Hai saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih dengan saya, Kim Pada momen ini, saya akan membawakan sebuah film yang sangat-sangat beradrenalin Baik, tanpa banyak berbicara karena akan menghamburkan tenaga Langsung saja, let's play and tabel Intro Opening film, kita akan disuguhkan dengan berita adanya sebuah virus mutan Dengan penyebaran yang sangat cepat Konon katanya, virus ini muncul lantaran kepulangan militer Amerika Serikat dari Korea Utara Bahkan, di Korea Utara sendiri, lebih dari 8 juta masyarakatnya sudah tewas terinfeksi virus tersebut Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan sekelompok pasukan CIA Yang akan menyerebu sebuah kamar motel yang ditempati oleh seorang pria bertato Di dalam motel, televisi kembali memberitakan tentang Hilangnya seorang dokter yang bernama Jung dan anaknya bernama Hana Yang mana hilangnya mereka berdua bukan tanpa alasan Karena seluruh dunia mengetahui jika dokter Jung telah berhasil menyembuhkan anaknya dari virus mutan Ditambah lagi dokter Jung berencana untuk memproduksi obatnya secara massal Selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan aksi penggerbegan pasukan CIA Yang menanyakan di mana keberadaan dokter Jung Namun, pria bertato yang masih hulang-hulang ini pun mengaku jika dirinya tidak mengingat apa-apa Bahkan, untuk namanya sendiri, dia juga tidak mengetahuinya Di tengah introgasi tersebut, ada panggilan masuk dari seorang wanita yang langsung berbicara bahwa dirinya bernama Carter Kemudian wanita yang menelpon itu meminta kepada Carter agar memberikan handphonenya itu kepada orang di belakangnya Dan, pada saat dia sedang menanyakan dengan siapa dirinya berbicara Tiba-tiba Yah, meskipun handphonenya sudah meledak Wanita misterius itu masih bisa berkomunikasi dengan Carter Yang ternyata, di dalam telinga Carter sudah dipasang sebuah perangkat khusus Yang mana, percakapan dan arahan dari si wanita misterius itu hanya Carter seorang yang bisa mendengarnya Karena kondisi Carter yang sedang terancam Si wanita misterius tersebut menyuruh Carter agar segera melompat ke gedung seberangnya Karena dalam 10 detik lagi, kamar motelnya itu akan diledakan Sialnya, Carter mendarat di tempat pemandian air panas yang dipenuhi oleh puluhan gangster Yakuja Yang tengah menyandra seorang pria Dimana kehadiran Carter di tempat tersebut ternyata membuat mereka salah paham Karena mereka mengira Carter akan menolong Sandra tersebut Maka, terjadilah aksi sebet-sebetan dan bacok-bacokan yang cukup beradrenalin Setelah berhasil membantai semua anggota Yakuja di pemandian air panas Carter langsung bergegas keluar pada saat dia disuruh mengenakan pakaian Lagi-lagi, Carter harus kembali membantai anggota Yakuja lainnya seorang diri Selesai dengan peraya Yakuja, Carter diarahkan oleh si wanita misterius untuk berlari ke arah pasar Dan setelah keluar dari pasar, Carter disuruh kabur menggunakan sepeda motor Dan baku hantam pun berlanjut sampai di sebuah toko baju Setelah berhasil melumpuhkannya, Carter yang kebetulan sedang bebulucunan itu Langsung mengenakan pakaian yang ada di toko baju tersebut Dan si wanita misterius kembali mengarahkan Carter untuk segera kabur dari sana Akan tetapi belum lama Carter bergerak Si wanita misterius mendeteksi bahwa ada seorang agen CIA yang mendekat ke arahnya Dan perterungan pun kembali terjadi Akhirnya Carter berhasil mengkondisikan agen tersebut Lalu si wanita misterius menyuruh Carter untuk segera menyembunyikan mayatnya Karena kini Carter akan dikepung oleh para agen CIA yang lain Dan tak lupa, Carter juga disuruh untuk mengambil perangkat yang ada di tangan si agen Setelah itu Carter diarahkan untuk menemui mobil warna kuning yang sudah menunggunya di ujung jalan Hingga akhirnya Carter juga disuruh untuk segera menaiki mobil tersebut Kalau tidak, bom yang dipasang di mulutnya itu akan meledah Di dalam mobil Carter disambut oleh seorang wanita bernama Eugene Dan untuk si wanita misterius yang berbicara di telinganya Itu bernama Han dari Departemen Luar Negeri Korea Utara Kemudian di monitor diperlihatkan contoh masyarakat Korea Utara Yang sudah terinfeksi virus mutan Dimana mereka mempunyai daya tahan tubuh seperti monster atau zombie Bahkan mereka juga bisa menggunakan senjata api Di situ Eugene menjelaskan bahwa Dr. Jung kini berhasil ditemukan Jadi Carter kini diberi misi untuk menemukan putrinya Dr. Jung yang bernama Hana Karena di dalam darahnya Hana terdapat unsur sel yang bisa dijadikan sebagai vaksin Menurut Eugene, Carter sendirilah yang meminta mereka untuk memblokir semua ingatannya Dimana dia diberi sedikit informasi tentang istrinya yang sudah meninggal Dan anaknya yang bernama Yoon Hee kini sudah terinfeksi virus Diketahui Yoon Hee anaknya Carter sedang berada di Laboratorium Korea Utara Entah apa alasannya Tapi yang jelas misi ini berkaitan dengan keselamatan Yoon Hee anaknya Dan selain itu Carter dibekali dengan seperangkat persenjataan lengkap Untuk langsung menjalankan misinya saat itu juga Keluar dari mobil, Han menyuruh Carter untuk segera menuju gedung seberang Lebih tepatnya yaitu untuk membawa Hana yang sedang diamankan di lantai 6 Dan setelah menuju gedung seberang Carter langsung membantai semua agensi IE yang berusaha menghalanginya Selesai dengan para agensi IE yang sudah Carter lumpuhkan Akhirnya kini dia berhasil menemukan Hana Si manusia vaksin, anaknya Dr. Jung Kini tugas Carter harus membawa Hana kembali ke Korea Utara Awalnya Hana enggan untuk ikut bersamanya Tapi setelah Carter menyodorkan handphone kepadanya Akhirnya bocil yang satu ini bersedia untuk ikut bersamanya Pada saat Carter akan keluar dari sana Dan setibanya ia di ruangan yang gelap kulita Ternyata ada segerombolan agensi IE yang lain yang sudah menunggunya sedari tadi Dalam proses introgasi itu, Carter dipaksa buka mulut untuk siapa dia bekerja Mereka berdua pun berdebat tentang negara siapa yang paling benar Apakah negara Amerika atau Korea Selatan? Salah satu agen wanita mengatakan jika pergerakan Carter mirip dengan agen mereka yang bernama Michael Benn Yang pernah gugur di timur tengah Di sini agen juga menemukan sesuatu di bagian belakang kepala Carter Alhasil mereka mengetahui alat itu yang telah memblokir ingatannya Untuk membuktikannya, mereka akan mengecek DNA Carter dari rambut miliknya Kemudian salah satu agen berhasil mendeteksi bahwa Di dalam tubuh Carter terdapat gelombang radio Setelah menemukannya, mereka pun langsung mencabut pemancar sinyal tersebut Dari dalam mulut Carter Tapi inilah yang terjadi Dan ya, akibat ledakan tersebut akhirnya Carter berhasil meloloskan diri Akan tetapi pada saat Carter akan keluar dari gedung itu Dia malah menemukan jalan buntu daripada kena ciduk lagi Mau tidak mau, Carter harus menggendong si bocil dan siapa sangka Carter harus kembali menghadapi salah satu agen CIA yang masih tersisa Pada saat Hana akan terjatuh Beruntung Carter dengan sigap menggapainya Sehingga mereka berdua berhasil kabur dengan menggondol sebuah mobil milik tukang koran Berhenti di suatu tempat Mereka berbaur dengan sekelompok demonstran Yang menuntut agar Dr. Jung segera dikembalikan ke Korea Utara Dan di waktu yang sama Carter mendapat pesan dari orang yang tidak dikenal bahwa dirinya adalah Michael Bane Itu dibuktikan dengan sebuah video miliknya Disitu Han menyuruh Carter untuk segera ke jalan Karena Eugene sudah menunggunya Karena Carter penasaran dengan video tersebut Yang mengatakan dirinya adalah Michael Bane Jadi Carter mengabaikan perintah dari Han Dan lebih memilih perintah dari orang tersebut Agar segera menaiki bis Di dalam bis seorang agen wanita Menemuinya untuk meyakinkan bahwa dirinya adalah Michael Bane Akan tetapi tak lama kemudian Wanita tersebut malah tertembak Karena tidak ingin mendapatkan ancaman yang jauh lebih berbahaya Carter dan Hana langsung keluar dari bus tersebut Dan pada saat menuju Gang Sempit Tiba-tiba ada kawanan bermotor yang berhasil membawa Hana Sontak Carter pun harus kembali memberutal untuk menyelamatkan Hana Beruntung pada saat si pengendara motor sudah lengah Mobil Eugene berhasil merebut Hana Disusul dengan pengendara motor lain yang melakukan perlawanan untuk kembali mendapatkan Hana Terjadilah tarik menarik di antara mereka Dan pada saat Hana akan terjatuh dari mobil Carter berhasil mendorong Hana agar kembali ke dalam mobil Sedangkan untuk dia sendiri Masih aman meskipun hanya bergelantungan di belakang mobil Ketika ada salah satu pengendara motor berhasil masuk ke dalam mobil Dengan skill yang di luar nalar Ternyata Carter juga bisa masuk ke dalam untuk melumpuhkannya Pada saat Carter tengah baku hantam di dalam mobil Hana berhasil diamankan oleh pengendara motor Menyadari hal itu Carter langsung terjun dan berampas salah satu motor untuk kembali menyelamatkan Hana Setelah aksi address Drenalin yang cukup melelahkan Akhirnya Hana berhasil diamankan oleh Carter Bersamaan dengan hal itu Han mengarahkan Carter agar pergi ke bandara untuk menaiki pesawat Tujuan Korea Utara Dan setibanya disana Ternyata pesawat tersebut dalam pengawalan yang sangat ketat Karena disana ada kehadiran direktur hubungan strategis bin yang bernama Kim Jadi orang inilah yang akan mengawal Carter dan Hana menuju Korea Utara Ketika berjalan menuju pesawat Awak media sudah berkumpul karena melihat Hana yang sudah ditemukan Di dalam pesawat ini terdapat pihak dari Korea Selatan Yaitu direktur Kim dan anak buahnya Kemudian ada juga pihak militer dari Korea Utara Beserta awak media dari Amerika Disana Carter dan Hana digiring ke ruangan medis untuk dicek kesehatannya Dan ketika berganti pakaian Carter bertanya kepada direktur Kim apakah benar Dia menjalankan misi ini demi keselamatan anaknya sendiri Namun Kim menjawab bahwa Carter akan mengetahui semuanya Jika misi sudah selesai Dan tak lupa Kim juga memperingatkan Carter agar tetap waspada dan jangan sampai lengah Karena kelompok kudeta Korea Utara juga sedang mengincar Hana Tapi tiba-tiba Yah pesawat terjadi sedikit guncangan Disitu Kim langsung bergegas menuju kopilot Pihak Korea Utara mengatakan bahwa si pilot dan asistennya tiba-tiba pingsan Setelah mereka meminum kopi Disini Kim mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres Kim beranggapan kedua pilot itu telah terinfeksi dan akan segera bermutasi Terjadilah aksi saling todong senjata di antara kedua belah pihak Disusul dengan datangnya petugas medis untuk mengkompirmasi virus tersebut Tapi menurut mereka itu butuh waktu sekitar 5 menit Di tengah kericuhan tersebut Kim mulai menyadari akan keselamatan Hana Untuk Carter juga sama Dia diberitahu oleh Hana agar segera menuju ruang kargo Karena Hana sedang berada disana dengan seseorang Dan setibanya disana Secara tidak puguh-puguh ada petugas medis yang menyerang Carter dari arah belakang Beruntung Kim datang kesana tepat waktu Untuk langsung menembak petugas medis tersebut Petugas medis ini beralasan bahwa Ia juga ingin merasakan kebebasan dan kesetaraan seperti warga Amerika Itu artinya Orang ini berada di pihak Amerika Dan pada saat Kim akan benar-benar menghabisinya Petugas medis ini berhasil menghindar Tapi yang terjadi Justru malah sebaliknya Tak disangka Direktur Kim lah yang justru harus tewas Tak tinggal diam Carter menyadari Direktur Kim yang sudah meninggoy Dia pun langsung melakukan perlawanan Dan menyuruh Hana agar Pergi meminta bantuan Akan tetapi Entah dari ledakan tadi Carter sudah tewas atau tidak Tapi yang jelas Dari sudut pandang Hana Kita bisa melihat bahwa Carter sudah tewas Sembadi ketakutan Hana menceritakan di hadapan semua pihak bahwa Direktur Kim juga telah tewas dibunuh Karena itu Muncullah kecerigaan kepada militer Korea Utara Dan di waktu yang sama Petugas medis itu datang dan mengaku bahwa Dirinya lah yang telah membunuh Direktur Kim Setelah itu muncullah seorang wanita dari pihak Korea Utara Yang ada di kopilot tadi Dimana dia kini sudah terimpeksi virus Dan ini yang terjadi Di tengah kekacauan tersebut Si petugas medis berhasil mengamankan Hana Dan menyayat lengan Hana Agar Hana mengeluarkan cairan merah Nah disini kita bisa melihat bahwa Barang siapa yang bersentuhan dengan darah Hana Maka dia tidak bisa diserang oleh orang yang sudah terimpeksi virus Dan kita kembali dikejutkan yang ternyata Carter masih hidup Untuk tetap berjuang merebut Hana Meski harus baku hantam di atas udara sekalipun Sampai jumpa di atas udara sekalipun Setelah berhasil mendapatkan Hana Dan mendarat di sebuah mobil yang sedang mengangkut kawanan bagong Carter langsung disambut oleh pasukan lain yang sudah menunggunya Disini kita dibuat geleng-geleng kepala Dengan skill yang dimiliki oleh Carter Yang masih sanggup menahan gempuran dari segala arah Nah karena sopir mobil tersebut sudah tewas terkena tembak Carter langsung menyuruh Hana untuk mengendalikan mobil tersebut Dan adegan adrenalin pun kembali terjadi Terima kasih telah menonton Setelah berhasil lolos hingga masuk ke dalam hutan Disitu Han menyuruh Carter untuk pergi ke seberang tebing melalui jembatan tali Karena setelah itu misinya akan selesai Dan baru saja ingin melepas lelah sebentar Tiba-tiba muncullah sekelompok warga yang sudah terjangkit virus Dari air terjun yang langsung menyerang mereka tanpa kompromi Ternyata di daerah tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang sudah terimpeksi virus Sampai akhirnya Carter dan Hana menemukan jembatan tali yang dimaksud Sebagai tanda bahwa sebentar lagi misinya akan selesai Akan tetapi para zombie-jombie itu mengepung mereka dari kedua arah Terima kasih telah menonton Pada saat Carter masih terus bertahan dengan bergelantungan di jembatan yang sudah terputus sambil menggedong Hana Beruntung di waktu yang tepat pasukan militer Korea Utara pun datang dan menembaki semua zombie sampai tak tersisa Mari saya perkenalkan dengan wanita misterius bernama Han Yang selama ini telah memandu Carter Kemudian muncul seorang jenderal kita sebut saja beliau Jenderal Jarod Disitu Jarod tidak percaya bahwa Carter bisa menyelesaikan misi tersebut Namun sesuai perjanjian disini Carter meminta kepada Jarod agar ingatannya segera dipulihkan Dan pada saat Hana akan melepas alat pemblokiran ingatan yang tertanam di belakang kepala Carter Tiba-tiba Ternyata eh ternyata Jarod pun berubah pikiran dan dimana dia malah berhianat dengan janjinya Walaupun misinya sudah selesai Faktanya Carter akan dimempaatkan olehnya agar menjadi mesin pembunuh untuk kepentingan kelompoknya Nah disini terungkap jika si Jarod ini adalah pemimpin dari kudeta negara Korea Utara Dan Carter yang baru siuman itu langsung diseret untuk dibakar bersama orang-orang yang terimpeksi virus zombie Akan tetapi pada saat mereka membakarnya Semua zombie-jombie yang terkena tembak itu malah kembali bereaksi setelah terkena api Dan inilah yang terjadi Setelah semua prajurit terbunuh oleh zombie Carter langsung bergegas untuk mengintai Jarod dari kejauhan Dengan menggunakan sniper yang kebetulan ada di dalam mobil Carter dapat melihat aktivitas di laboratorium yang telah dikuasai oleh Jarod Hingga pada saat kondisi Jarod menodongkan senjata kepada Han Disitulah Carter kembali beraksi Saat Han dan Carter masuk ke dalam ruangan Yunhee Tiba-tiba Yunhee menyerang Han Disitu Carter berniat akan membunuh Yunhee Akan tetapi Han melarangnya karena disini kita mengetahui fakta bahwa Han adalah istrinya Carter Dan Yunhee adalah memang benar anak mereka berdua yang kini sudah terimpeksi virus Di sana juga ada Hana yang sedang terisolasi di ruangan khusus Kemudian ayahnya Hana yaitu Dr. Jung Menyuntikan vaksin kepada Yunhee agar segera pulih dalam waktu 30 menit Akan tetapi di saat yang bersamaan kondisi lab mulai tidak terkendali Karena orang-orang yang terimpeksi mulai berontak Begitu juga untuk pasukan Korea Utara yang sedang mengincar Carter beserta keluarganya Setelah berhasil mendapatkan Hana Mereka berlima pun langsung segera kabur dari lab Dan disini kita akan melihat dimana kemampuan jombi-jombi itu yang bisa menembak layaknya manusia pada umumnya Lantas Han mengatakan bahwa mereka harus segera pergi menuju kereta Tiongkok Karena dengan cara itu pemerintah kota Korea Utara tidak bisa mengganggu mereka Di perjalanan chip pemblokiran ingatan yang tertanam di belakang kepala Carter akhirnya berhasil dicopot oleh Dr. Jung Secara otomatis Carter kembali mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya Pada saat itu Carter bersama Han dan anaknya mereka berencana akan kabur dari negara Korea Utara Akan tetapi mereka malah terciduk oleh General Jarod Untuk mengampuni keluarga mereka agar terhindar dari hukuman Carter menawarkan dirinya kepada Jarod bahwasannya dia bisa membawa anak kembali ke Korea Utara Bukan hanya itu saja Demi meyakinkan Jarod Carter bersedia menghapus semua ingatannya dengan sebuah chip yang bernama BD-7 Mendengar tawaran tersebut Tentu si bebenguk Jarod pun setuju Dan sebagai jaminan Yun Hee anaknya Carter harus disuntik virus zombie terlebih dahulu Agar Carter tidak gagal apalagi kabur ketika dalam menjalankan misinya Nah jadi itulah awal mula perjalanan kenapa Carter menjalankan misi ini Sungguh apes memang pada saat mobil terhenti karena lubang Datanglah pasukan Jarod yang terus mengejar mereka Carter bersama Yun Hee dan Hana kabur dengan menaiki sepeda motor Untuk Han dan Dr. Jung sendiri yang akan mengatasi anak buah si General Berhasil mendarat dan memasuki kereta yang dimaksud Tentu mereka belum aman sepenuhnya karena disana sudah ada pasukan dengan jumlah dua kompis sekaligus Bukan hanya angkatan darat saja Melainkan angkatan udara juga sudah siap mengepung mereka Meskipun Carter sudah mati-matian melakukan perlawanan Nyatanya Hana berhasil terciduk oleh angkatan udara Tak mau menyerah Carter tetap melakukan perlawanan dengan cara mencomot tali menggunakan alat berat Yang terkait dengan helikopter agar Hana kembali turun ke gerbong kereta Disusul dengan kedatangan Jarod yang memberondong Carter dengan ratusan peluru tanpa ampun Terima kasih telah menonton! Kini tersisa satu helikopter terakhir yang dipakai oleh Jarod Kemudian datanglah Han bersama Dr. Jung dengan mengendarai mobil Disitu mereka saling memperbutkan Hana satu sama lain Hingga pada akhirnya Hana berhasil mereka dapatkan dengan selamat Setelah semua musuh berhasil diratakan Dan pada saat kereta bergerak ke arah jembatan Tiba-tiba jalur kereta yang mereka naiki itu malah meledak Entah apakah mereka semua berhasil selamat atau tidak Saya sendiri juga tidak tahu karena film keburu selesai Tamat ending yang sangat menanggungkan Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktifitas Saudaraku jangan lupa untuk menonton film poolnya di situs yang legal Saya Kim dan keluarga mengucapkan Tetap semangat dan see you next time